selamat menikmati selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian semua lari dalam keadaan tetap semangat untuk belajar hari ini hari ini kita akan belajar tentang matematika kita akan belajar tentang membaca dan menulis nama bilangan nama bilangan menentukan nama bilangan dari lambang bilangan contohnya yang pertama 1 0 0 0 dibaca seribu 2 0 0 0 dibaca dua ribu 4 1 0 0 dibaca empat ribu seratus lima lima nol nol dibaca lima ribu lima ratus enam dua lima nol dibaca enam ribu dua ratus lima puluh tujuh tiga empat sembilan dibaca tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan selanjutnya lambang bilangan menentukan lambang bilangan dari nama bilangan tiga ribu ditulis tiga nol 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 lima ribu seratus ditulis lima satu nol nol enam ribu dua puluh lima ditulis enam nol dua lima delapan ribu lima ratus dua puluh enam ditulis delapan lima dua enam sembilan ribu tujuh ditulis sembilan nol nol tujuh selanjutnya nilai tempat nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan terbentuk dalam menentukan nilai tempat suatu bilangan dimulai dari bilangan sebelah kanan satuan lalu selanjutnya puluhan selanjutnya ratusan lalu ribuan selanjutnya puluh ribuan dan seterusnya bagaimana cara menulis dan apa itu bilangan ribuan bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari empat angka contohnya empat ribu dua ratus lima puluh bilangan ini terdiri dari gabungan empat angka kalau angka empat dua lima nol membentuk bilangan ribuan selanjutnya apakah itu bilangan puluh ribuan bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari lima angka contohnya bilangan sepuluh ribu sepuluh ribu ini terdiri dari lima angka satu nol 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 jadi bilangan lima angka disebut bilangan puluh ribuan setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan dan apa itu bilangan puluh ribuan sekarang kita akan berasal tentang nilai tempat nilai tempat suatu bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang dan selalu diawali dengan angka satuan selanjutnya puluhan ratusan lalu ribuan dan puluh ribuan dan seterusnya contohnya misalkan bilangan 4 2 5 0 angka nol yang paling belakang menempati nilai tempat satuan nol selanjutnya menempati nilai tempat puluhan nol berikutnya menempati nilai tempat ratusan nol yang terakhir menempati nilai tempat ribuan dan angka satu yang paling depan menempati nilai tempat puluh ribuan dibaca 10 ribu selanjutnya kita akan belajar tentang nilai angka nilai angka dilihat berdasarkan nilai tempatnya misalnya nilai tempat satuan sama dengan nilai angkanya tetap nilai tempat puluhan nilai angkanya sepuluh nilai tempat ratusan nilai angkanya seratus nilai tempat ribuan nilai angkanya seribu contohnya angka satu dua lima enam angka satu berada pada tempat ribuan sehingga nilainya seribu angka dua berada pada tempat ratusan sehingga nilainya dua ratus angka lima berada pada nilai tempat puluhan sehingga nilainya lima puluh dan angka enam berada pada nilai tempat satuan sehingga bernilai enam contoh selanjutnya enam nol sembilan tujuh angka enam berada pada nilai tempat ribuan sehingga bernilai enam ribu angka nol berada pada nilai tempat ratusan sehingga bernilai nol angka sembilan berada pada nilai tempat puluhan sehingga bernilai sembilan puluh angka tujuh berada pada nilai tempat satuan sehingga bernilai tujuh mengurutkan bilangan mengurutkan bilangan bisa dimulai dari nilai yang paling besar atau dimulai dari bilangan yang terkecil contoh yang pertama mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil ke terbesar misalkan ada contoh bilangan aca dari bilangan aca itu kita cari nilai yang paling kecil ternyata nilai yang paling kecil adalah 1250 maka 1250 kita letakkan di tempat yang paling depan setelah itu kita corak yang sudah dipakai untuk mengudahkan kita supaya tidak ada angka yang terlewat dari nilai aca tadi yang tersisa kita cari yang paling kecil selanjutnya yang paling kecil adalah 2250 sehingga berada pada urutan yang kedua selanjutnya urutan yang ketiga nilai 3250 urutan selanjutnya adalah 4250 urutan selanjutnya yang terakhir adalah 5250 mengurutkan bilangan dari bilangan yang terbesar ke bilangan yang terkecil misalkan ada contoh bilangan ancak seperti 5250 3250 1250 2250 dan 4250 dari bilangan ancak ini kita cari nilai yang paling besar penyata nilai yang paling besar adalah 5250 sehingga 5250 berada pada urutan yang pertama setelah itu kita corek supaya kita tidak lupa dan tidak ada yang tertinggal selanjutnya dari bilangan ancak yang kita cari nilai yang paling besar nilai yang paling besar adalah 4250 sehingga berada pada urutan yang kedua selanjutnya ada 3250 lalu 2250 lalu yang terakhir adalah 1250 selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan contoh 4261 ditambah 1124 kita susun ke bawah bilangan yang akan kita jumlahkan kita mulai dari bilangan yang paling belakang 4 sama-sama bermilai satuan kita sejajarkan ke bawah 2 1 1 lalu kita jumlahkan ke bawah 1 ditambah 4 sama dengan 5 6 ditambah 2 sama dengan 8 2 ditambah 1 sama dengan 3 4 ditambah 1 sama dengan 5 karena bilangan tersebut beri ribuan jangan lupa kita beri tanda titik contoh selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan misalkan 2626 ditambah 3439 kita susun ke bawah bilangan yang akan kita jumlahkan kita tulis mulai dari belakang angka 9 3 4 3 kita jumlahkan ke bawah 6 ditambah 9 kita buat dengan kotak bantuan 6 tambah 9 sama dengan 15 kita tulis angka yang paling belakang 5 angka 1 kita simpan di atasnya 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 kita tulis angka 6 selanjutnya 6 ditambah 4 6 ditambah 4 sama dengan 10 kita tulis angka yang paling belakang angka 0 angka 1 kita simpan di depannya 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 kita tulis angka 6 jangan lupa kita beri tanda titik karena dia bernilai ribuan contoh selanjutnya tentang pengurangan misalkan 4934 dikurangi 1812 12 sama dengan seperti tadi kita susun ke bawah kita tulis bilangan yang akan kita kurangkan ke bawah kita tulis dari belakang supaya urutannya bisa pas antara satuan puluhan ratusan dan ribuan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 3 dikurangi 1 sama dengan 2 9 dikurangi 8 sama dengan 1 4 dikurangi 1 sama dengan 3 jangan lupa kita beri tanda titik contoh selanjutnya tentang pengurangan dengan teknik meminjam misalkan 9246 dikurangi 4358 sama dengan berapa kita tulis bersusun ke bawah kita tulis bilangan yang akan kita kurangkan mulai dari belakang gunakan kotak bantuan misalkan 6 dikurangi 8 tidak bisa maka harus meminjam yang depan sehingga 16 dikurangi 8 sama dengan 8 kita tulis angka 8 tepat di bawah sesuai urutan satuan karena angka 4 tadi sudah dipinjam maka angka 4 menjadi 3 sekarang 3 dikurangi 5 itu tidak bisa harus meminjam yang depannya sehingga bernilai 13 dikurangi 5 sama dengan 8 kita tulis angka 8 tepat di bawah angka puluhan lalu karena angka 2 ini sudah dipinjam sehingga nilainya menjadi 1 1 dikurangi 3 itu tidak bisa sehingga harus meminjam yang depannya lagi sehingga nilainya 11 dikurangi 3 sama dengan 8 angka angka 8 kita tulis di bawahnya 9 dikurangi 4 karena 9 sudah dipinjam oleh depan sehingga bernilai 8 sekarang 8 dikurangi 4 sama dengan 4 pelajaran hari ini Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan sekian dari gulia wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh